Hai semua kali ini aku mau buat kue talam ketan kuning atasnya serikaya pandan biasanya yang banyak kita temui ketannya putih dengan serikaya pandan di atasnya nah kali ini aku mau buat ketannya ketan kuning atasnya serikaya pandan rasanya enak pol cobain ya yuk simak videonya nonton sampai selesai ya pertama kita siapkan dulu loyang persegi ukuran 20 cm tinggi 7 cm kemudian alas dasarnya dengan daun pisang setelah itu kita oles tipis dengan minyak sayur supaya tidak lengket jika sudah selesai loyangnya kita sisihkan dulu kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah disuci bersih kemudian direndam semalaman atau minimal 2 jam selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya kemudian alas dengan daun pisang setelah itu masukkan beras ketan kita kukus beras ketan selama 20 menit sambil menunggu kita siapkan teflon masukkan 400 ml santan tambahkan 1,5 sendok teh garam masukkan 2 sendok teh kunyit bubuk tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek setelah itu kita masukkan 5 lembar daun pandan robek-robek daun pandannya supaya wangi sekarang kita masak santan hingga mendidih sambil diaduk ya supaya santannya tidak pecah nah kalau sudah mendidih seperti ini sekarang kita angkat selanjutnya kita angkat juga beras ketan yang sudah dikukus selama 20 menit nah sekarang langsung saja kita masukkan ketan yang masih panas yang baru kita angkat tadi ke dalam santan yang juga masih panas sekarang kita aduk ya sampai santannya kering terserap oleh ketan diaduk terus ya sampai tercampur rata sampai santannya kering nah sekarang ketannya sudah tercampur rata ya santannya juga sudah kering sudah diserap oleh ketan nah selanjutnya tuang ketan kuning ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi jangan lupa daun pandan dan serai nya kita buang ya setelah itu kita ratakan permukaannya sambil ditekan-tekan supaya padat selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya lalu masukkan ketan kuning kita kukus selama 30 menit dengan api sedang sekarang siapkan mangkok untuk mencampur adonan kita masukkan 125 gram gula pasir kemudian tambahkan 2 butir telur setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut nah selanjutnya tambahkan 75 gram terigu protein sedang kemudian masukkan 25 gram tepung tapioca nah sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata halus dan tidak bergerindil nah ini adonannya sudah tercampur rata halus dan tidak bergerindil sekarang kita masukkan 400 ml santan kemudian tambahkan 100 ml jus pandan suji sekarang kita aduk sampai tercampur rata selanjutnya kita siapkan panci dan saringan kita saring adonan ke dalam panci nah sekarang kita masak adonannya sampai bagian bawahnya ada sedikit saja adonan yang menggumpal kita aduk terus ya nah jika bagian bawahnya sudah ada sedikit saja yang menggumpal seperti ini kita angkat nah ini ketan kuningnya setelah dikukus selama 30 menit setelah itu kita tuang adonan serikaya diatasnya secara perlahan nah jika terlihat ada bubble atau gelembung udara kita pecahkan dulu supaya lapisan serikayanya tidak menggelembung sekarang kita kukus kue selama 25 menit dengan api kecil nah sekarang setelah dikukus selama 25 menit kita angkat kuenya selanjutnya kita diamkan kue sampai suhu ruang setelah dingin setelah dingin kita sisir pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan aku kasih plastik atasnya supaya tidak lengket pas dibalik nanti yuk sekarang kita potong ya kuenya nah seperti ini tampak kue bagian dalamnya serikayanya tidak merembes sampai ke bawah ketan lanjut ya kita potong-potong lagi kuenya terima kasih sudah menonton support terus dinscake channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan share sebanyak mungkin jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng nah seperti ini tampilan kuenya cantik sekali ya dan warnanya juga kontras banget yuk kita cobain rasanya enak pol, legit dan wangi ketannya pulen dan gurih kue tradisional ini cocok sekali buat ide jualan dan untuk acara nah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat hai semua di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar dari bahan terigu dan kelapa parut cara membuatnya super mudah dan rasanya enak teksturnya mengembang menul-menul yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama untuk bahannya pertama kita siapkan satu butir telur kita masukkan telur ke dalam mangkok mixing kemudian tambahkan 200 gram gula pasir masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian tambahkan 350 ml santan nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata selanjutnya masukkan 350 gram 6 terigu protein sedang kemudian tambahkan setengah butir kelapa parut lalu kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan kemudian masukkan 50 ml minyak sayur sekarang ini kita aduk sampai tercampur rata nah ini adonannya ya sudah tercampur rata sekarang kita tutup adonannya kemudian istirahatkan selama 1 jam nah ini setelah 1 jam ya adonannya terlihat mengembang selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh baking powder larutkan dengan 1 sendok teh air kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata setelah itu tuang baking powder ke dalam adonan lalu kita aduk adonannya sampai tercampur rata selanjutnya sekarang kita nyalakan api kompor pakai api yang paling kecil kemudian panaskan cetakan nah kalau cetakannya sudah panas kita masukkan 1 sendok sayur adonan cetakannya ini anti lengket jadi tidak dioles dengan minyak sayur ya agar hasil panggangnya nanti mulus tidak ada bercak nah ini ditutup ya kita panggang dengan api kecil sampai matang nah sekarang kalau sudah wangi dan ini bagian atasnya sudah kering ya artinya kuenya sudah matang sekarang kita angkat ya nah ini hasil kuenya ya menul-menul bagian bawahnya warnanya juga bagus ya untuk ide jualan kita bungkus kue dengan plastik ukuran 10 cm x 13 cm selanjutnya ini tinggal ditempel stiker diatasnya terima kasih sudah menonton support terus Linscake channel ya dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah ini kue bandros yang kita buat tadi ya hasilnya mengembang dan menul-menul nih bagian dalamnya ya fluffy cantik banget yuk sekarang kita cobain rasanya enak manisnya pas legit dan empuk cocok banget ya buat ide jualan dan ide kue untuk kalau mau ada acara selamat mencoba semoga bisa bermanfaat hai semua hari ini aku mau membuat cemilan atau gorengan ini rasanya enak dan simple banget berbahan dasar kentang bisa buat ide jualan atau untuk camilan di rumah yuk langsung saja kita buat sama-sama kita siapkan 50 gram margarin masukkan ke dalam panci lalu tambahkan 200 ml air nah ini kita masak sampai mendidih dan sampai margarinnya meleleh kalau sudah mendidih kita masukkan 150 gram terigu protein sedang lalu ini diaduk rata ya kemudian kita matikan dulu api kompornya aduk sampai tercampur rata dan kalis sekarang kita nyalakan lagi api kompor aduk sampai kalis nah jika sudah kalis seperti ini sekarang kita angkat kemudian nih kita tunggu sampai dingin ya selanjutnya siapkan 500 gram kentang yang sudah direbus sehingga matang sekarang kita haluskan kentang nah ini kita sisihkan dulu ya sekarang siapkan 5 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah yang sudah dicincang halus lalu tambahkan setengah sendok teh lada setengah butir pala dan setengah sendok teh garam kemudian disini ada juga 4 batang daun bawang yang sudah diiris halus lalu ini 1 buah wortel kita potong dadu lalu direbus sampai matang kemudian disini ada 100 gram ayam yang sudah dicincang dan digiling halus kita panaskan minyak secukupnya lalu masukkan bawang merah dan bawang putih lalu ini ditumis sampai layu dan harum setelah itu masukkan ayam cincang supaya harum kita tambahkan pala lada dan garam nah ini kita masak ya sampai ayamnya berubah warna sekarang masukkan wortel masukkan juga daun bawang nah ini diaduk dulu ya sampai tercampur rata kemudian masukkan air secukupnya kita masak tumisan ayam sampai airnya menyusut nah kalau sudah menyusut dan sudah agak kering ya kita angkat selanjutnya masukkan adonan terigu dan margarin ke dalam kentang lalu tambahkan 2,5 sendok teh kaldu ayam bubuk 1,5 sendok teh garam dan 1,5 sendok teh gula pasir ini kita aduk ya sampai tercampur rata setelah itu masukkan bahan tumisan tadi sekarang sekarang kita aduk dengan spatula karena tumisannya ini masih agak panas nah kita aduk ya sampai tercampur rata nah teksturnya seperti ini ya bisa dikepal-kepal seperti ini sekarang kita ambil 1 sendok makan munjung adonan kroket kemudian ini dikepal-kepalkan lalu kita bentuk oval nah jadinya seperti ini ya selanjutnya kita buat bahan pencelup siapkan 100 gram terigu protein sedang lalu masukkan setengah sendok teh garam kemudian tambahkan 225 ml air kemudian ini diaduk sampai tercampur rata nah setelah tercampur rata baru kita masukkan sisa air lalu aduk lagi sampai tercampur rata selanjutnya siapkan tepung panir secukupnya sekarang celupkan kroket kentang ke dalam bahan basah bahan pencelup yang kita buat tadi nah ini kita angkat ya pakai garpu kemudian pindahkan ke tepung roti atau tepung panir nah sekarang kita balur kroket kentangnya dengan tepung panir nah ini bisa disimpan ya ini ini kita simpan sebagian untuk stok bisa disimpan masukkan ke dalam freezer ya panaskan minyak sebelumnya ya kita masukkan kroket kentang lalu ini digoreng ya sampai matang dan sampai berwarna golden brown nah ini sudah berwarna golden brown sekarang kita angkat nah untuk ide jualan kita kemas di mica isi 3 isi 3 pieces dan kemudian nanti kita kasih cabai rawit ya terima kasih sudah menonton support Roslyn's cake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng nah seperti ini teksturnya ya di bagian dalamnya itu lembut sekarang kita cobain ya rasanya enak tekstur bagian dalamnya lembut terus bagian luarnya itu garing-garing selamat mencoba semoga bisa bermanfaat halo selamat datang di lens cake channel hai semua di video kali ini aku mau buat kue putri mandi atau kue bugis mandi kue ini favorit dan disukai banyak orang aku sering sekali lihat ada jajan pasar ini di bakulan kue rata-rata pasti ada menjual jajan pasar ini nah kali ini aku mau bikin dengan warna-warna ceria dan dimasukkan ke dalam takir dari daun pisang hasilnya cantik sekali rasa kue sudah pasti enak lembut kenyal manis dan gurih yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya pertama kita buat dulu takir daun pisang siapkan daun yang sudah dicuci bersih atau dilap kemudian dilayur di atas api kompor setelah itu gunting bulat diameter 12 cm lalu kita dempetkan rangkap dua seperti ini kemudian dilipat dua setelah itu kita lipat lagi ke sini setelah itu kita buka daunnya lalu kita tekuk sedikit di tempat yang ada bekas lipatan garis tadi kita tekuk sedikit lalu di staples nah ini di sebrangnya kita tekuk lagi kemudian di staples ya boleh pakai lidi ya kalau ada lidi nah ini di tempat yang bekas lipatan garis kita tekuk lagi ya seperti ini ya lalu kita staples nah kemudian di sisi sebrangnya ya kita tekuk juga kemudian ini di staples nah hasilnya seperti ini selanjutnya kita mau bikin unti kelapa siapkan 50 gram gula merah masukkan ke dalam panci kecil kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir lalu masukkan 150 ml air selanjutnya ini kita masak sampai gula larut nah setelah mendidih dan gulanya sudah larut matikan api kompor kita angkat selanjutnya siapkan setengah butir kelapa yang sudah diparut kasar kita masukkan ke dalam teflon lalu tambahkan setengah 5 sendok teh garam kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan sobek-sobek daun pandan agar wangi aroma pandannya keluar setelah itu masukkan larutan gula merah sambil disaring sekarang kita masak unti kelapa sampai larutan gula menyusut sampai agak kering nah jika unti kelapanya sudah agak kering seperti ini larutan gulanya sudah menyusut sekarang kita angkat ya selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkok mixing lalu masukkan 250 gram tepung ketan kemudian tambahkan 75 gram terigu protein sedang lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk sekarang aduk bahan kering sampai tercampur rata setelah itu masukkan 250 ml santan panas kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur selanjutnya kita aduk dulu dengan spatula karena ini masih panas sekarang kita ulen dengan tangan sampai rata dan kalis nah ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis sekarang kita bagi adonannya menjadi 3 bagian karena ini aku mau buat 3 warna ya yang pertama aku kasih warna hijau muda boleh pakai pasta pandan bagian yang kedua aku kasih warna pink adonan yang ketiga aku kasih warna ungu selanjutnya selanjutnya kita aduk masing-masing warna sampai tercampur rata sekarang kita ambil setengah sendok makan adonan kulit kemudian kita bentuk cekung seperti mangkok nah kalau sudah jadi seperti ini kita masukkan unti kelapa selanjutnya ini tinggal ditutup rapat kemudian dibentuk bulat adonan kulitnya ini bagus banget teksturnya lembut mudah dibungkus terus dan tidak retak nah kita bentuk bulat seperti ini selanjutnya kita rebus air sampai mendidih lalu masukkan kue putri mandi nah agar kuenya tidak lengket dan kering kita tambahkan sedikit minyak sayur kemudian ini kita rebus ya sampai mendidih mengapung dan sampai matang nah ini kuenya sudah mengapung tapi jangan langsung diangkat ya kita masak dulu sebentar lagi tunggu sampai kue kelihatan lebih besar dari sebelumnya sekarang kita lihat lagi kue putri mandinya nah ini bentuk kuenya sudah kelihatan lebih besar dari sebelumnya ya sekarang kita angkat sekarang kita bikin flah santan siapkan 5,5 sendok makan tepung beras kemudian tambahkan 1 sendok teh garam lalu siapkan 1 liter santan dari 1 butir kelapa kita masukkan santan ke tepung beras masukkan sedikit dulu ya sekarang kita aduk sampai rata dan tidak bergerindil nah kalau sudah tercampur rata dan tidak bergerindil kita masukkan semua santan kemudian diaduk rata selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan sekarang kita masak flah atau saus santan sampai mengental dan meletup-letup nah ini flah santannya sudah meletup-letup kita matikan dulu api kompornya ya kemudian angkat flah santan selanjutnya untuk ide jualan kita tuang dulu flah santan masukkan ke dalam takir daun pisang setelah itu masukkan kue putri mandi atau kue bugis mandi kita isi 3 buah seperti ini terima kasih sudah menonton support terus link cake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah ini dia kue putri mandi atau kue bugis mandi cantik banget dikemas dalam takir daun seperti ini warnanya juga bagus ya nah seperti ini tampak bagian dalam dari kue putri mandi atau kue bugis mandi yuk kita cobain rasanya enak banget teksturnya kenyal dan lembut saus atau flah santannya gurinya pas rasanya enak dan pas banget mastra ya selamat mencoba semoga bisa bermanfaat